Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan memantau dan mengecek bebek entok yang berumur 7 hari nah ini dia penampakannya bebek entok yang berusia 7 hari seperti ini kondisinya keadaannya dan Alhamdulillah sehat-sehat semua dan semakin besar semua bertumbuh dengan bagus nah seiring dengan pertumbuhannya yang bagus ini yang semakin besar ini nah inilah bebek entok juga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk kesana kemari untuk beradaptasi untuk bermain-main gitu jadi sekarang kita akan melebarkan skate ini lebih besar lagi lebih leluasa lagi bebek entok ini untuk kesana kemari karena kalau dia sering banyak tempat bola balik kesana kemari maka semakin sehat dan semakin bagus dan juga jangan sampai lengah untuk air minumnya jangan sampai habis dan jangan sampai kotor karena itu sangat terpenting dan juga pakannya jangan sampai habis dan sampai kurang karena ini hal yang penting juga karena untuk pakan selalu ada ini adalah sebenarnya untuk mengirit pakan kita karena kalau kita menjatah-jatahkan itu justru pakan semakin boros karena ketika kita berikan pakan bebek entok makan semakin banyak yang kita habiskan pakan itu jadi sekarang kita akan melebarkan kandang bebek entok ini supaya lebih leluasa lagi di dalam bermain atau kesana kemari karena semakin besar bebek entok semakin banyak juga ruang tempat yang dibutuhkan dan semakin banyak juga pakan dan air yang dibutuhkan untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhan yang ada pada tubuhnya sehingga tubuh kembangnya itu semakin bagus dan semakin mekar lagi badannya sehingga ini perlu kita lakukan juga dan juga yang perlu juga itu sinar matahari nah biasanya kalau kita menggunakan kandang yang tertutup kandang yang agak di dalam rumah gitu jadi harus ada sedikit minimal ada mataharinya yang masuk di dalam kandang nah sehingga bebek bisa menikmati vitamin D untuk kesehatannya sama seperti kita kalau kita tidak pernah terkena sinar matahari kita akan terlihat pucat nah begitu juga dengan bebek entok kalau dia tidak terkena sinar matahari dia akan terasa terlihat pucat juga jadi kurang sehat kalau tidak terkena sinar matahari jadi itu dimaksimalkan selain pakannya bagus kualitas airnya bagus alasnya bagus kualitas perawatannya bagus dan tidak lupa pula dengan matahari yang menyinari kandang itu sendiri karena untuk kesehatan bebek entok itu sendiri nah inilah dia penampakan bebek entok yang berumur 7 hari nah ini seperti ini dia penampakannya kelihatannya nah ini kalau bisa nanti ini kandang-kandang yang seperti ini jangan terlalu besar lubangnya nanti bebek entoknya bisa jatuh atau terjepit dan bisa berbuat fatal untuk bebek entok kita kalau bisa dilapis pakai karung atau alas yang bisa tertutup gitu kalau kita perhatikan ini adalah peternak bebek entok sederhana ala peternak kraw nah inilah cara sederhana untuk merawat bebek entok yang berumur 7 hari jadi inilah penampakannya bebek entok insyaallah ini pertumbuhannya sudah normal sudah standar tidak mengecewakan jadi ini tidak mengecewakan dan diperhatikan ini alasnya tetap selalu kering airnya tetap dikondisikan tetap bersih dan vitaminnya jangan sampai terlambat dan pakannya jangan sampai kosong dan kalau lebih baik yang punya lapar daripada ternaknya atau bebek entoknya mohon maaf cuma bercanda jadi seperti itulah contohnya jangan sampai bebek entok kita kehabisan pakan lapar nah seperti itu jadi tetap dikondisikan pakan selalu ada air selalu ada alas selalu kering dan terkena sinar matahari nah itulah sedikit cara ala peternak kraw untuk merawat bebek entok umur 7 hari oke teman-teman sekian dulu inilah sedikit teknik atau cara dari peternak kraw terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati